Rusia dituduh melancarkan perang hibrida ke Eropa usai serangkaian insiden mencurigakan serangan pembakaran, ledakan, dan tindakan sabotase lain di sejumlah negara Eropa. Dua kabel komunikasi serat optik bawah laut di Laut Baltik termasuk satu yang menghubungkan Finlandia dan Jerman putus pada Senin 18 November 2024. Hal ini terjadi saat wilayah Eropa sedang menghadapi ketegangan dengan Rusia sehingga menimbulkan kecurigaan. Dalam laporan Routes, perusahaan keamanan cyber dan telekomunikasi mirip negara Finlandia, Cinia, mengatakan kabel Sea Lion 1 sepanjang 1.200 km yang menghubungkan Helsinki ke pelabuhan Rostock di Jerman berhenti bekerja Senin sekitar pukul 2 waktu setempat. Jaringan kabel internet BCSSW sepanjang 218 km antara Lithuania dan Kulogotland di Sweden berhenti beroperasi. Minggu sekitar pukul 8 waktu setempat. Timpali informasi serupa yang disampaikan Telia Litupa dari Lithuania. Finlandia dan Jerman mengatakan dalam pernyataan bersama bahwa mereka sangat prihatin dengan kabel bawah laut yang putus. Berlin dan Helsinki juga menyatakan sedang menyelidiki insiden yang menimbulkan kecurigaan adanya kerusakan yang disengaja. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius mengatakan, tidak ada satupun yang percaya kabel ini terputus begitu saja. Keamanan Eropa terancam oleh perang Rusia-Ukraina dan perang hibrida oleh aktor jahat, kata pernyataan bersama antara Jerman dan Finlandia. Di sisi lain, Menteri Pertahanan Sipil Sweden, Oscar Bohlin mengatakan, pihaknya ragu mengapa sampai ada dua kabel yang putus di perairan utara Eropa tersebut. Sangat penting untuk mengklasifikasi mengapa saat ini kita memiliki dua kabel di Laut Baltik yang tidak berfungsi, hujar Bohlin. Keamanan Eropa terancam oleh perang Rusia melawan Ukraina. Sejumlah besar negara Eropa telah mengambil langkah untuk mendukung Ukraina dengan memberikan bantuan persenjataan pada KIP, dan sanksi pada Rusia agar ekonomi Moskow tidak stabil dan tidak mampu membiayai perang. Rusia dituduh melancarkan perang hibrida ke Eropa usai serangkaian insiden mencurigakan, serangan pembakaran, ledakan, dan tindakan sabotase lain di sejumlah negara Eropa. Gangguan kabel ini terjadi beberapa pekan usai Amerika Serikat mewanti-wanti Rusia mungkin bakal menargetkan infrastruktur bawah laut. Permasalahan kabel bawah laut juga terjadi usai berbulan-bulan kapal Rusia bergerak mencurigakan di perairan Eropa. Tahun lalu, jaringan pipa gas bawah laut dan beberapa kabel telekomunikasi yang membentang di sepanjang dasar laut Baltik rusak parah dalam sebuah insiden yang menimbulkan tanda bahaya di wilayah tersebut. Penyelidikan kasus 2023 di Finlandia dan Estonia telah menyebutkan nama sebuah kapal kontainer berbendera Cina yang mereka yakini menyeret jangkar dan menyebabkan kerusakan. Namun mereka belum mengatakan apakah kerusakan itu disengaja atau tidak. Pada tahun 2022, jaringan pipa gas non-stream yang menghubungkan Rusia dan Jerman di laut Baltik hancur oleh ledakan dalam sebuah kasus yang masih diselidiki oleh otoritas Jerman. Meski begitu, sebuah laporan menyebut putusnya gas pipa itu merupakan sabotase dari pihak Ukraina. Terima kasih telah menonton!